Terima kasih, rekan-rekan media. Pada hari ini, tanggal 30, setempat tahun 2023, kita akan melaksanakan presilis pengungkapan kasus tindak-tindak pemerkosaan. Tindak-tindak pemerkosaan ini terjadi di wilayah Kute Selatan, di mana pelapor, yaitu atas nama AIP inisial, 24 tahun, tinggal di Kute Selatan, yaitu menjadi korban pemerkosaan dari tiga laki-laki, yaitu dengan inisial Nando, Evan, dan Keci. Di mana dilaporkan, yaitu pada tanggal 27 September tahun 2023, yaitu pagi hari melaporkan, yaitu korban, ke Polrestadin Pasar. Kemudian menceritakan terkait dengan apa yang diaklaminya, yaitu berawal dari tanggal 25 September, 25 September tahun 2023, sekurang pukul 22.00 Wita, yaitu di mana pelaku inisial Nando, yaitu mendatangi rumah korban. Kemudian pada saat ke rumah korban, maka pada malam hari itu juga, memanggil dua rekannya, yaitu inisial Evan dan Keci. Jadi Nando memanggil rekannya Evan dan Keci. Mereka menghubungi melalui video pol. Kemudian, sesampai di rumah kos korban, maka awal pertamanya, yaitu antara Evan dan Keci, itu akan mengambil kunci motor di rumah korban yang dihubungi oleh Nando. Kemudian, pada saat itu juga, Nando melihat korban dan kemudian Nando masuk ke kamar korban. Kemudian melakukan, memaksa untuk menurunkan celana. Pada saat itu, pihak korban menolak dan jangan-jangan, tetapi Nando memaksa. Kemudian setelah itu, setelah melakukan asyik kecinya, maka Nando keluar. Kemudian, setelah datang si Evan dan Keci, kemudian Evan bergantian masuk ke kamar korban. Kemudian korban distribusi oleh Evan. Kemudian setelah itu, selesai, maka Evan keluar, kemudian satu pelaku atas nama Keci, masuk ke kamar korban. Untuk melakukan aksinya. Kemudian, kami sampaikan bahwa pelaku Nando, kemudian Evan dan Keci, yaitu Nando. Laki-laki, yaitu tinggal di Kuta Selatan dan asalnya yaitu dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kemudian Evan, yaitu tinggalnya di Kuta Selatan dan asalnya dari Sumba Timur. Kemudian Keci, inisialnya Keci, laki-laki tinggal di Kuta Selatan dan asalnya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ini mereka bertiga berteman dan saling perkenalan. Kemudian, modusnya, yaitu pelaku memperkosa karena ada kesempatan dan melihat korban penamsul mereka, tiga orang ini. Kemudian, pelaku dapat ditangkap di hari berikutnya setelah laporan ditangkap satu persatu tidak ditangkap kita amankan dan yang ketika tersangka ini kemudian kita lakukan penahanan dan kita kenakan pasal 285 KUHP. Itu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Diukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Itu yang kita kenakan oleh para ketiga tersangka dimaksud. Dan mereka melakukan ini baru satu kali. Mungkin ada pertanyaan? Dan itu profesi atau tidak? Apa ini pelajar atau bagaimana sih pelaku? Mereka swasta semuanya. Mereka swasta. Emang datang ke Bali untuk bekerja atau bagaimana? Mereka untuk kerja. Jadi kerjanya di gardener. Ya, tepun. Gardener semuanya. Ada unsur penganjaman untuk bapak? Ada yang sampaikan tadi jadi saya sampaikan tadi jadi pada saat mengancam pada saat mengancam untuk turunkan celanamu tapi tidak mau turunkan celanamu terus memaksa karena ketakutannya perempuan menurut dipaksa untuk turunkan celananya. Mungkin gitu. Tadi juga mabuk gak? Tiga-tiga ya. Dalam kondisinya untuk dari hasil keterangan itu tidak dalam keadaan mabuk namun kita lakukan pemeriksaan setelah itu ya. Kita masih menunggu pemeriksaan. Dan itu Nando sama korban ini ada hubungan khusus atau cuma berteman lagi? Kalau dengan korban selama pemeriksaan kita itu mereka antara Nando dan korban saling menang. Ya, kenapa gitu aja? Nanti kita akan ini lagi akan berdalam lagi. Dan ini kejadiannya siang atau malam kejadiannya itu malam tanggal 25 yaitu kurang lebih pukul antara 22 sampai dengan 22 peranggung pukul 11 malam 23.00 lintas. Kalau korban tinggal sendiri itu di rumah kosnya di daerah Gangbundo di keselatan. Korbannya dari Sumpah juga ada? Korbannya dari Sumpah juga apa? Untuk korbannya sama-sama dari Sumpah juga. Kalau korban ada perlawanan dari korban ada perlawanan yang mengetanjangan karena ketakutan sampai yang ke tiga korban itu mereka dari tiga pelaku ini korban juga melakukan perlawanan. Jadi saya dapat sampaikan bahwa si korban itu pada saat memperlukan dipaksa itu pelaku atas nama Evan itu digigit sebanyak dua kali. Di bagian apa itu saya? Bahwa sebelah kiri. Korban itu satu perusahaan terjadi dengan para pelaku. Nanti kita akan berada lagi ya. Mereka mau licit ada saksi lain yang diperiksa saksi yang mungkin dari pihak ada satu saksi kita sudah periksa empat orang bermasuk saksi pelapor pelapor dan semua ada lima orang kita periksa empat saksi dan satu pelapor untuk para pelaku sudah ada yang keluarga punya istri dan belum ada semuanya belum ada yang keluarga nanti kita berdalam lagi ya dengan kenalnya kapan dan sebagainya kita masih nunggu sudah ada hasil visu nanti kita tunggu kita perkembangan ya maksimal hari Senin lah nanti pasal deskripsi yang akan memberikan ini untuk sekarang masih menutup diri masih trauma dan terima kasih jadi kita dari psikologi kita memberikan pendampingan psikologi terhadap korban tetap lah ya terima kasih pak kita telahkan pendampingan supaya korban bisa merasa lebih tenang melupakan apa yang terjadi dan sebagainya seperti itu ya mungkin turkarkan sekalian yang pertama kali itu yang pertama kali itu BAC saya tapi mau ke sana memang ada panggir 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 terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.